Dapat diakhiri, berdoa, selesai Terima kasih Sama-sama Pak Bagaimana semuanya sehat ya kabarnya Sebelum pergilaan dimulai terkait Apa namanya Tour and Travel ini Saya ingin bertanya Siapa yang sebelumnya makan di Travel Ada yang makan di Travel sebelumnya Saya Bapak Halo Azriel Azriel di mana makangnya dulu Di Javator Javator Jember itu ya Di Gunung Batu Nanti ke depan Pengen makan di situ lagi atau berbeda nanti ya Azriel Yang lima bulan itu Berbeda Bapak Rencana mau di mana Rencana mau di Hotel Dialog Oh di Dialog Sudah diterima kira-kira di situ Belum Masih rencana Bapak Masih rencana Oh ya sudah Maka Apa jenisnya Diterima di situ Bisa Melambah ilmu ya Selain Travel kemarin Yang ditambah lagi Oke selain Azriel Siapa lagi yang di Travel Atoid Deva Riki Itu di Travel semua ya Nggak Barang sama Azriel Nggak Satu paket ya Oke Oke Azriel bisa cerita Apa yang didapat selama magang di Java kemarin Kira-kira Dari SDM yang ada di sana Itu seperti apa gambarannya Di Java itu Untuk Saya magang kemarin Sebenarnya Ada Trip Ke Bromo Tapi tertunda Lalu Untuk Progresnya Selama pandemi Hanya Mempromosikan saja Jadi hanya promosikan ya Mempromosikan Oke Seperti paket wisatanya Dan mempromosikan Travelnya saja Oke Kalau jumlah karyawan di sana berapa Yang tetap Untuk yang saya ketahui Itu ada dua Bapak Bosnya sama pegawainya Satu lagi Hanya berdua ya Oke Dengan kondisi berdua itu Apakah sudah Kegiatan operasional di sana Di Java itu Bisa optimal Atau bagaimana Kalau menurut saya sih Optimal Bapak Dari pengakuan Bapaknya sendiri Memang Sering kemana-mana sih Katanya Jadi Sudah banyak Berarti bosnya itu Merangkap marketing juga ya Tidak Oh gitu Yang satunya lagi Tugasnya apa Startnya itu Tidak ada sih pak Cuma Ya itu Seperti membuat pamflet Terus promosi Promosi saja Jadi seperti itu ya Ini tidak terlalu Banyak orang ya Di situ ya Di Java ya Untuk Di Java sendiri Dibatasi pak Tiga orang Tiga orang Yang magang maksudnya Atau gimana Yang magang Seperti nanti Dari jam Lapan Sampai jam 12 Nanti Dari jam 12 Sampai jam Empat Begitu pak Tiga orang Tiga orang gitu ya Oke Sif Kemarin Dari Berarti 6 orang ya Dari Visip ya Kemarin ya Yang dari Dari Prodi 6 orang gitu Maksud Tiga-tiga gitu ya Oke Atau mungkin Ada dari Magang Dari tempat yang lain SMK Atau Prodi yang lain Kalau dari SMK Ada Tapi Sepertinya Itu Lebih dulu Selesai Oh gitu Selesainya ya SMK Oke Kira-kira Kemarin pengalaman Yang di Sana Menyenangkan Atau gak Di Java Kemarin Magang Di sana Menyenangkan Menyenangkan ya Artinya Java itu Recommended Untuk adi-ade Tingkat Untuk magang Di situ Sebenarnya Oke Bapaknya juga Berbagi ilmunya Seperti Bagaimana Cara Menghitung paket Yang cepat Itu diajarkan Di sana Seperti promosi Juga diajarkan Ya Berarti banyak ilmu Yang bisa didapat Sebenarnya ya Di situ ya Ada gak teman-teman Yang mau lanjut Di situ Magang Di situ Yang kemarin Magang Di sana Apakah ada Yang melanjut Di sana Kurang tahu Saya Bapak Belum Saya kurang tahu Bapak Ya Makasih Makasih Azril ya Informasinya Luar biasa Kalau Teman-teman Ini magang Di tempat Yang memang Memberikan manfaat Artinya Tidak Kita tidak Ilmu mereka Itu dibagi Ilmu pengalaman Mereka itu Dibagi Dengan Dengan Gratisan Jadi bukan Kita sudah Magang Kemudian Kita sudah Gak ada kerjaan Kemudian Tidak ada Tambahan Ilmu Pengetahuan Pengalaman Jadi Tempat Magang Itu Itu yang Dicari Sebenarnya Jadi Kalau Ada Ini Magang Di tempat Seperti Kaya Trepul Adi Pingginya Adalah Pengalaman Mereka Yang kita Dapatkan Secara Gratisan Jadi nanti Kalau Terlebih Nanti Yang lima bulan Kalau Kita bicara Satu tempat Dengan lima bulan Itu pasti Proses yang Agak lama Agak lama Tentunya harus Kita harus Kreatif Bagaimana Si pemilik Manager Kemudian Karya Yang ada disitu Itu Mau Membagikan Pengetahuan Keilmuannya Ke kita Itu harus Kita Jeli-jeli Yang Ya smart Dalam Yang bulan Itu memang Sebenarnya Kalau kita Bicara lima bulan Kalau Pekerjaan Itu sangat Pendek Sekali Tapi Dengan Waktu yang Pendek Di tempat Pekerjaan Itu Kita Mendapatkan Banyak Sekali Pengalaman Karena Pengalaman Itu Kita Bawa Keluar Ada Bisa Travel Sendiri Atau Buat Usaha Sendiri Itu Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Modal Dasar Modal Itu Bukan Uang Tetapi Modal Untuk Pengalaman Modal Pengalaman Orang Lain Modal Pengalaman Dari Dari Kita Sendiri Itu Sebagai Salah Satu Modal Bukan Hanya Seperti Seperti Terima kasih Tadi Azir Sudah Menyampaikan Banyak Hal Yang Disampaikan Dari Yang Sudah Disampaikan Hasil Sifatnya Adalah Perusahaan Keluarga Perusahaan Keluarga Jadi Kalau Kita Bicara Perusahaan Keluarga Memang Hitung-hitungannya Itu Adalah Kita Harus Meminimalisir Pengeluaran Salah Satu Pengeluaran Yang Paling Besar Itu Adalah DSDM DSDM Itu Artinya Pembiayaan Secara rutin Selain Operasional Baik Itu Listrik Kita Bicara Pengeluaran Nanti Kalau Ada Bicara Mengendirikan Travel Pasti Bicara Tentang Listrik Bicara Tentang Internet Kemudian Bicara Tentang Kebutuhan Kebutuhan Dasar Yang Lain Kayak Kertas Dan Sebagainya Itu Sebagai Kebutuhan Operasional Selain Gaji Untuk Menyingkapi Ini Memang Kita Selektif Memilih HGM Jadi Sebelum Memulai Bisnis Sudah Masuk Ke dalam Rana Magang Rana Magang Itu Adalah Rana Dimana Kita Ini Sudah Dilatih Untuk Untuk Perfikiran Efektif Dan Efisien Efektif Dan Efisien Artinya Cara Efektif Mempergunakan Sembeda Yang Ada Untuk Dioptimalkan Seoptimal Mungkin Seperti Itu Efisien Nya Juga Mefisiensi Dalam Pengeluaran Biaya Apa Yang dilakukan Java Itu Merupakan Bagian Lari Strategi Itu Bisa Ditiru Juga Artinya Ada Ada Bisa Membuka Sebuah Nanti Sebuah Travel Ya Travel Seperti Itu Dengan Melibatkan Anak-anak Magang Anak-anak Magang Itu Sebagai Pekerja Karena Setiap Tahun Pasti Sekolah-sekolah Itu Dari Prodi Maupun Dari SMK Itu Pasti Mengirim Anak-anak Nyenuk Magang Ini Sebagai Salah-satu Bentuk Strategi Mereka Mereka Minimalisir Untuk Perkrutan Tenaga Baru Seperti Mereka Hanya Memiliki Satu Tenaga SDM Dan SDM Itu Sifatnya Hanya Bagian Pendesainan Ternyata Di sisi Lain Si Bossnya Si Pemiliknya Itu Memiliki Kemampuan Di Marketing Sekarang Memang Kalau Kita Bicara Efisien Sangat Efisien Terkait Dengan Pengeluaran Yang Dilakukan Pembiayaan Yang Dilakukan Oleh Si Pemilik Ini Pemilik Java Jadi Nanti Kalau ada Dia mau travel Harus Diperhatikan Ini Aspek Ini Kenapa Karena Memang Pembiayaan Paling Besar Dan Secara Rutinus Dilakukan Dan Penuntut Kita Dengan Kondisi Yang Sekarang Dengan Kondisi Sekarang Kan Kita Tadi Semua Disampaikan Misalnya Ada Travel Rencana Travel Ke Brom Ternyata Batal Itu Sebagai Salah Satu Risiko Bisnis Ada Sudah Oke Di Sisi Lain Kita Punya SDM Yang Memang Harus Dibayar Setiap Bulannya Itu Harus Diperhatikan Jadi Jangan Sampai Kita Merakut Sembarangan Apakah Satu Orang Tadi Yang Disampaikan Azril Itu Mempunyai Multitalent Itu Yang Harus Kita Tau Apakah Multitalent Atau Tidak Selain Tadi Disampaikan Sudah Pinter Membuat Desain Seperti Di sisi Lain Apakah Dia Punya Kemampuan Pembuatan Paket Ternyata Pembuatan Paket Langsung Oleh Si Ownernya Jadi Si Ownernya Itu Mampu Menghandle Pembuatan Paket Secara Cepat Kemudian Marketing Ya Juga Jadi Dia Bisa Merapel Dua Hal Sekaligus Sebagai Owner Kemudian Sebagai Pemasaran Ya Kita Nantinya Kalau kita Kita berpikiran Diri kita sendiri Saya Punya Paket Apa Saya Punya Kemampuan Apa Jika Bingin Mendirikan Travel Ya Karena Saya Harus Memilih SDM SDM Yang Mendukung Saya Nantinya Kalau Nanti Saya Punya Kemampuan Dia Marketing Kayak Tadi Bosnya Si Azril Ya Nanti Mungkin Kita Tidak Mungkin Kita Memilih Apa Namanya Pendesainan Kemudian Bagian Surveyor Dan Sebagainya Itu Lain lagi Tapi Di sisi lain Apakah Kalau kita Punya Kemampuan Designer Otomatis Kita Butuh Marketing Orang-orang Marketing Kita Butuh Orang-orang Terkait Dengan Customer Sales Business Sebagainya Jadi Kita Harus Efektif Memilih Orang Ya Semakin Kita Berpikir Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Itu Harus Efektif Dan Efisien Kita Harus Selektif Memilih Orang Sendiri Memilih Karyawan Kita Nanti Kalau Kita Memulai Usaha Travel Memilih Karyawan Kita Harus Selektif Kita Harus Tes Mereka Sejauh Mana Misalnya Jaringan Mereka Kemampuan Jaringan Mereka Sejauh Mana Kemampuan Marketing Mereka Sejauh Mana Kemampuan Mereka Dalam Hal Pembuatan Paket Sejauh Mana Mereka Semakin Banyak Bakat Kemampuan Atau Keterampilan Dimiliki Satu Orang Itu Itu Adalah Karyawan Yang Harus Kita Recruit Karena Dia Multitalent Multitalent Itu Harus Kita Perhatikan Jadi Luar biasa Tadi Strategi Yang Disampaikan Satu Hanya Satu Karyawan Dengan Hanya Satu Karyawan Dia Berusaha Untuk Merangkut Semua Artinya Si Si Ownernya Itu Juga Ikut Terjun Langsung Di Lapangan Dia Berperan Sebagai Marketing Dia Berperan Sebagai Pencari Jaringan Langsung Ke Lapangan Mencari Jaringan Kemudian Apalagi Tadi Manager Semua Perannya Cukup Banyak Apakah Nanti Ada Bisa Seandainya Nanti Ada Mampu Mendirikan Sebuah Travel Harus Difikirkan Saya Punya Bakat Apa Saya Punya Kemampuan Apa Di Bidang Travel Travel Ini Jadi Meminimalisir Mungkin Adik-adik Cuma Hanya Satu Butuh Orang Yang Terkait Dengan Customer Service Misalnya CS Karena Butuh CS Kemarin Ada yang disampaikan Di kelajeng lain Di Malang Juga sama Ada Travel Keluarga Juga Basisnya Ada Keluarga Hanya Dia Merakut Satu Orang Bagian CS Namun CS Ini Tidak Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Artinya Di Via Telepon Apabila Menjawab Customer Itu Tidak Sesuai Dengan Standar Sebagai Reservation Ata Reservation Sehingga Tentunya Tidak Optimal Kita Harus Hati-hati Jadi Sudah Kita Merkrut Orang Terus Kita Keluarkan Biaya Untuk Pembayaran Gaji Setah Bulannya Ternyata Hasilnya Kurang Memuaskan Sehingga Seperti Itu Sebagai Contoh Kemarin Disampaikan Di Kelas Yang Lain Artinya SDM Itu Harus Benar-benar Harus Kita Utamakan Semakin Kita Selektif Memilih SDM Sebagai Pendukung Kita Itu Akan Semakin Memberikan Efek Yang Baik Yang Positif Bagi Usaha Kita Kalau Kita Salah Memilih Orang Ya Tentunya Akan Bernapa Pada Keberatan Jurutan Usaha Kita Sendiri Ya Seperti Itu Ya Ya Mungkin Diperlukan Strategi Khusus Seperti Yang Tadi Sampaikan Azril Bahwa Java Ini Memiliki Apa Ya Menerima Kasaran Menerima Orang-orang Atau Anak Nama Bank Itu Sebagai Pekerja Mereka Ya Sebagai Pekerja Mereka Ya Artinya Mereka Mendapatkan Banyak Manfaat Dari Prosesi Makan Ya Prosesi Makan Jadi Mereka Merasakan Manfaat Kemudian Berkelanjutan Sebenarnya Kalau kita Cek Di Teman-teman Di travel Hanya Beberapa Yang menerima Anak-anak Makan Di jempol Ini Artinya Di travel Di sisi Lain Mereka Masih Tidak Menerima Masih Menutup Diri Untuk Menerima Anak-anak Magang Karena Emang Mungkin Hanya Berfikiran Bahwa Ini Sekarang Low season Masih Dalam masa Pandemi Sehingga Mereka Tidak Menerima Magang Atau Mungkin Dalam Kondisi Yang Darurat Sehingga Tidak Bisa Menerima Anak-anak Seperti Itu Jadi Saya Lihat Java Ini Sering Sekali Menerima Anak-anak Mungkin Setiap Tahunya Ada Beberapa Entah Tiga Empat Anak Magang Di situ Saya Perhatikan Di beberapa Angkatan Sebelumnya Seperti Itu Jadi Mereka Sudah Merasakan Kasarannya Apa Ya SDM Gratis Ya Hilmu Mereka Bisa Diimplementasikan Secara Langsung Di Lapangan Mungkin Ada Yang Kalau Dulu Mungkin Kakak Tingkat Ada Makan Disitu Untuk Membuat Paket Kemudian Membawa Rombongan Sebagai Fotografi Dan Sebagainya Saya Perhatikan Disabat Seperti Itu Ya Itu Kan Secara Mereka Tetap Dibayar Sebenarnya Ya Dibayar Tapi Dengan Harga Yang Bukan Tarifnya Bukan Tarif Yang Tarif Karyawan Tetap Tapi Ya Untuk Part Time Seperti Itu Jadi Itu Strategi Ya Itu Bagian Dari Strategi Mungkin Ada Yang Mungkin Punya Strategi Yang Lain Untuk Mengoptimalkan SDM Ya Karena Kita Bicara SDM Ya Memang Kita Harus Berperan Sangat Dan Sekali Dan Jangan Sampai Kita Merebut SDM Dari Jadul Keluarga Entah Perkeponaan Kita Apalagi Yang Saudara-saudara Kita Yang Belum Kerja Dan Akhirnya Tidak Membawa Sebuah Kualitas Di Situ Karena Tidak 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 Mengetahui Seluk-beluk Dari Travel Itu Sendiri Kita Harus Merebut SDM Yang Memang Benar-benar Mempunyai Kualifikasi Di Pariwisata Jadi Mungkin Tujuan kita Membantu Orang Membantu Saudara Untuk Dapat Pekerjaan Tetapi Jangan Sampai Kita Tinggalkan Bahwa Kita Buka Bisnis Itu Adalah Tujuan Untuk Mencari Keuntungan Nah Kalau Kita Masih Harus Mengajari Mereka SDM Yang Baru Itu Kita Ajar Untuk Misalnya Bagaimana Marketing Bagaimana Kita Harus Membuat Desain Dan Sebagainya Itu Perlu Waktu Waktunya Tidak Pendek Waktunya Panjang Sekali Kecuali Kalau Ada Keingin Dari Sendirinya Dari Si Pribadinya Untuk Mengembangkan Diri Sendirinya Untuk Meningkatkan Kualitas Sebagai Belajar Dari Youtube Dan Sebagainya Untuk Mendesain Belajar Ngomprong Dengan Secara Marketing Dan Sebagainya Strateginya Gimana Itu Agak Beda Lagi Tapi Kalau Kita Mengajari Lagi Dari Kita Perlu Waktu Yang Untuk Seperti Itu Sehingga Harus Diperhatikan Perekrutan Anggota Perlukutan Karyaan Baru Harus Memperhatikan Haspek Seperti Itu Dekat SDM Kemudian Kita Mungkin Memilih Bidang Apa Yang Memang Jadi Keunggulan Kita Bidang Apa Yang Memang Perlu Kita Optimalkan Di situ SDM Kalau Memang Di situ Segment Mungkin Anak Anak Kita Kan Berbicara Segmen Akhirnya Segmen Itu Mungkin Anak Sekolah Tentunya Kita Harus Memiliki Orang Yang Mampu Menghandle Anak Anak Sekolah Tamu Anak Sekolah Jadi Kita Harus Punya Karyawan Di situ Kalau Kita Tidak Mampu Menghandle Sendiri Anak Sekolah Jadi Kita Harus Memiliki Target Pasar Yang Jelas Target Siapa Baru Nanti Kita Harus Memiliki Karyawan Karyawan Itu Harus Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Dengan Dewan Gurunya Maupun Dengan Anak Sebagai Customer Pelanggannya Jadi Kita Harus Menyesuaikan SDM Itu Dengan Target Kalau Kita Berbicara Target Yang Lebih Konteks Spesifik Lagi Apakah Itu Keluarga Tentunya Tentunya Kita Harus Merkrut Orang Orang Yang Punyai Kemampuan Berkomunikasi Dengan Baik Tentunya Orang Yang Kasarannya Orang Yang Senior Yang Berumur Yang Memiliki Track Record Yang Cukup Bagus Baru Kita Bisa Merkrut Disitu Kita Bisa Mengambil Orang Itu Untuk Sebagai Karyan Kita Karena Memang Kemampuan Di Spesifik Customer Ini Tentunya Harus Perlu Komunikasi Perlu Intensitas Komunikasi Yang Lebih Tinggi Lagi Kalau Anak Anak Mungkin Sedikit Berbeda Mungkin Lebih Mengarah Pada Aspek Bermain Dan Sebagainya Tentunya Anak Sebagai Guiding Ini Tentunya Berbeda Space Jadi Kita Memiliki Tentunya Kita Membuat Travel Harus Di Awal Harus Jelas Target Pasar Kita Siapa Kemudian Bagaimana Kita Nanti Meraihnya Kemudian SDM Pendukungnya Seperti Apa Jadi Jangan Sampai Kita Aku Ujung Aku Menarik Tapi Kita Tidak Pernah Tahu Target Siapa Kemudian Rencana Kedepannya Seperti Apa Program Seperti Apa Hanya Sifatnya Coba Coba Ya Kalau Seperti Itu Mending Tidak Usah Karena Itu Akan Berdampak Kepada Keberlanjutan Akhirnya Mereka Tidak Menggunakan Jasa kita Kalau Hanya Coba Coba Karena Pasti Kita Kalau Coba Coba Tentunya Kualitas Kita Paket Yang Kita Tawarkan Tidak Tidak Bagus Harganya Juga Tidak Mungkin Murah Tapi Akhirnya Tidak Menjaga Kualitas Lebih baik Kita Meningkatkan Kualitas Mempertahankan Kualitas Dengan Harga yang Berkompetitif Yang penting Segmen Kita Tidak Lepas Itu Harus Diperhatikan Jadi SDM Itu Harus Hati-hati Se-efektif Mungkin Memilih Orang Jangan Sampai Kita Memilih Salah Orang Dan Masih Mengajari Mereka Kalau Sudah Mengajari Mereka Kita Waktu Kita Kita Akhirnya Tidak Memikirkan Program Kegiatan Dari Travel Sendiri Dan Akhirnya Ya Ya Mulak Di Situ Belum Tentu Nanti Mereka Yang Diajari Juga Bisa Jangan Sampai Memilih Seperti Itu Jadi Harus Memilih Harus Benar-benar Hati-hati Meskipun Itu Nanti Mungkin Background Dari SDM Itu Tidak Sesuai Dengan Parwisata Tetapi Jika Memiliki Kompetensi Yang Kita Inginkan Ya Tentunya Kenapa Tidak Mereka Kemampuan Berfasasing Bisa Karena Segmen Kita Adalah Wisatawan Mancanegara Ya Kenapa Tidak Kita Harus Sebagai Pembuatan Paket Misata Berbahasa Asing Itu Bagian Dari Itu Jadi Mengawali Itu Tidak Hanya Modal Uang Tapi Bagaimana Kita Mengkondisikan Orang-orang Di bawah Kita Agar Agar Mencapai Tujuan Yang Kita Inginkan Jadi Seperti Itu Oke Dari Sini Ada Yang Ditanyakan Mungkin Pengalaman Magang Adik Semua Pengen Disare Di Tengah Teman Yang Lain Sebagai Bahan Atau Mungkin Pingin Diskusi Tentang Magang Silahkan Kita Lebih Baik Banyak Diskusi Aja Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Disampaikan Saya Mau Tanya Mengenai Best Project Yang Magang Itu Bagaimana Pak Best Project Ya Kalau Best Project Kita Kita Kan Terbagi Dua Berbasis Industri Artinya Magang Di Industri Yang Kedua Berbasis Projek Kalau Berbasis Projek Itu Sebenarnya Idealnya Saya Bicara Ideal Itu Berkelompok Jadi Dalam Satu Tempat Itu Ada Beberapa Anak Entah Kedua Ketiga Atau Lebih Itu Magang Disitu Kemungkinan Membuat Sebuah Projek Ya Membuat Proyek Proyek Itu Dalam Artian Bukan Proyek Bangunan Ya Tapi Projek Yang Artinya Berusaha Untuk Meningkatkan Kualitas Yang Ada Disitu Kualitas Misalnya Kualitas Desa Wisata Kualitas Pada Destinasi Wisata Dan Sebagainya Tanya Hal Yang Bisa Dicapai Disitu Artinya Misalnya Ada Dua Atau Tiga Orang Disitu Dengan Satu Projek Yang Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Yang Satu Misalnya Memilih Tema Tentang Peningkatan Tata Kelola Kelembagaannya Kalau Tata Kelola Kelembagaan Misalnya Bagaimana Merumuskan Sertur Kepengurusan Pog Darwish Bagus Kemudian Bagaimana Memilih Orang-orang Yang Ada Sertur Kepengurusan Bagaimana Membuat Tupoksi Ya Masing-masing Seksi Disitu Kemudian Membuatkan SOP SOP Pelaksanaan Kegiatan SOP Terkait Dengan Masing-masing Seksi Dan sebagainya Itu terkait Dengan Aspek Kata Kelola Kelembagaan Kemudian Kalau Yang kedua Misalnya Anak Yang kedua Memilih Tema Tentang Pemasaran Dan Promosi Itu Nanti Ujung Hasil Dari Projek Itu Adalah Pembuatan Material Promosi Ya Pembuatan Material Promosi Baik Itu Bentuknya Nanti Digital Entah Itu Video Yang Nanti Membuatkan Akun Youtube Misalnya Karena Belum Di situ Belum Ada Akun Youtube Kemudian Belum Ada Facebook Instagram Dibuatkan Kemudian Dibuatkan Videonya Videonya Dimasukkan Dalam Youtube Itu Bagian Dari Salah Satu Bentuk Promosi Sebenarnya Tidak Hanya Itu Tok Tapi Kita Membuatkan Flyer Flyer Itu Leaflet Ya Jadi Material Promosinya Disiapkan Jadi Kita Tidak Perlu Membuat Cetakan Tidak Perlu Kita Membuat Cetakan AT Flyer Yang tercetak Itu Kan Lebih Ada Uangnya Ada Maksudnya Uang Yang dikeluarkan Untuk itu Tapi Kita Bentuknya Secara Digital Saja Misalnya Yang ketiga Anak yang ketiga Itu Membuatkan Paket Wisata Paket Wisata Tentang Dipok Dari situ Karena Disitu Memang Belum Ada Kita Buatkan Ada Paket Edukasi Paket Apa Namanya Tentang Apapun Yang ada Disitu Aksesua Dengan Konteks Kelokalannya Jadi Leaflet Yang Dibuat Anak Yang kedua Itu Tentunya Salah Satu Bagian Dari Paket Paket Wisata Yang Sudah Dibuat Di Anak Yang ketiga Jadi Semuanya Saling Mendukung Tiga Anak Ini Saling Mendukung Untuk Satu Tempat Destinasi Yang dikeroleh Pogdaurus Jadi Lebih Ringan Sebenarnya Dan Saya Sebenarnya Lebih Orang Orang Dosen Kalau Saya Perhatikan Lebih Senang Anak Yang berbasis TA Karena Mereka Sudah Bentuknya Hasil Sudah Hasil Hasil Itu Bisa Langsung Dijual Paket Kan Bisa Dijual Ya Sekarang Mungkin Sekarang Kondisi Seperti Itu Nggak Bisa Mungkin Sekarang Nanti Entah Membuatkan Peta Wisata Entah Membuat Apa Namanya Rute Entah Membuat Angkatan Petunjuk Arah Tapi Ada Hasil Yang Disitu Yang Ada Di Tempat Itu Gak Usah Banyak Banyak Yang Kita Lakukan Artinya Uang Yang Dikeluarkan Disitu Gak Usah Banyak Tapi Memang Ada Hasilnya Misalnya Disitu Belum Ada Misalnya Banner Banner Tentang Apa Ya Nama Wisatanya Disitu Kita Kita Buatkan Gitu Entah Buat Dari Kayu Bekas Namanya KKN Itu Kan Ada Hasil Seperti Itu Jadi Ada Sesuatu Yang Memang Bermanfaat Untuk Orang Orang Yang Ada Disitu Jadi Kalau Bisprojek Seperti Itu Jadi Kalau Yang Kemarin Yang Di Badean Sekitar Empat Anak Yang Di Badean Tempat Anak Yang Di Mana Di Perbatasan Antara Banyuwangi Jember Sebelum Karahan Itu Ada Objek Disitu Ada Tiga Anak Jadi Semuanya Itu Bisprojek Dan Mereka Apa Ya Luar Cepetlah Kasaran Karena Tiga-tiganya Saling Membantu Jadi TA Itu Saling Membantu Saling Melengkapi Satunya Bagian Ini Satunya Bagian Promosi Satunya Dibagian Tata Kelolaan Saling Melengkapi Jadi Lebih Cepet Kayak Saya Perhatikan Anak Tiga Dari Yang Di Bisprojek Itu Lebih Cepet Mereka Lulus Jadi Seperti Itu Ya Tergantungan Kalau kita Tidak Memaksakan Untuk Harus Kesini Dan Kesitu Tapi Kita Memberikan Sebuah Saran Masukkan Kalau Ke Industri Seperti Ini Kalau Industri Memang Benar Skillful Ya Tadi Azril Diberikan Bagaimana Membuat Cota Secara Cepat Keterampilan Tapi Kalau Bicara Kita Ke Dinas Kalau Ke Dinas Kita Bicara Bagaimana Pelayanan Secara SOP Mereka Sudah Punya Pelayanan Secara SOP Tapi Kalau Secara Kita Kedesa Wisata Kodestinasi Mereka Memiliki Belum Tentu Memiliki SOP Tapi Mereka Tujuannya Dalam Bisnis Jadi Semuanya Memiliki Keunggulan Dan Kekurangan Masing-masing Tergantung Dari Ada Semua Basisnya Dimana Itu Saja Kalau Saya Saya Tidak Memasakan Harus Seperti Ini Tapi Saya Memberikan Sebagai Gambaran Kalau Base Project Seperti Ini Base Industri Seperti Ini Kalau Ke Dinas Seperti Ini Gitu Gitu Desta Kalau Menurut saya Seperti Itu Pengalaman Dari kakak Tingkat Yang kemarin Ya Base Project Terima kasih Pak Silah Sama-sama Siapa Lagi Selain Desta Yuk Yang Mau Diskusi Mungkin Terkait Dengan Travel Terkait Dengan Silahkan Saya Saya Yang bertanya Ketika Berada Di Suatu Apa Namanya Yang Base Project Misalnya Kita Membuat Karya Apakah Itu Juga Gimana Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar Seperti Kelompok-kelompok Yang Juga Ikut Menjaga Pariwisata Di Daerahnya Itu Kan Harus Juga Dilewatkan Dilibatkan Apa Tidak Terima kasih Jadi Mereka Itu Yang Makan Kayak Di Badian Itu Namanya Pok Darwis Pok Apa Nama Saya Lupa Jadi Anak-anak Itu Tetap Berkoordinasi Dengan Pok Darwis Jadi Pok Darwis Itu Akan Mengarahkan Mereka Misalnya Ada Empat Anak Itu Mengarahkan Pok Darwis Nanti Kemana Gitu Induknya Kan Tetap Darwis Induknya Disitu Tetap Pod Darwis Jadi Pod Darwis Akan Mengarahkan Si Anak-anak Nanti Adakah Yang Membantu Membantu Tiket Membantu Tentang Apa Namanya Kebersihan Membantu Dan sebagainya Disitu Dalam Satu Tempat Disdestinasi Itu Dari 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 Situ Mereka Dalam Satu Minggu Dua Minggu Mereka Sudah Tahu Kondisi Real Di Lapangan Si Anak-anak Itu Akan Tahu Kondisi Di Lapangan Kemudian Akan Berkomunikasi Lagi Dengan Si Ketua Pok Darwis Ketua Pok Darwis Akan Memberikan Sebuah Masukan Ketua Pok Darwis Tentang Pengelolaan Disitu Ada Mungkin Ada yang Salah Misalnya Kan Dalam Dua Minggu Pasti Tahu Kondisi Real Disitu Dua Minggu Sudah Paham Nanti Mungkin Ada Pemetaan Masalah Disitu Disampaikan Pemetaan Masalah Itu Nanti Akan Di Apa Ya Dipecahkan Dalam Projek Jadi Kita Mengidentifikasi Dalam Dua Minggu Kisah Sudah Cukup Memetakan Masalah Pemetaan Masalah Itu Baru Nanti Kita Sampaikan Ke Ketua Pok Darwis Atau Mungkin FGD Kecil-kecilan Dengan Pelur Pengelur Pok Darwis Nanti Ada Masalah Seperti Ini Bahwa Kita Akan Nanti Memecahkan Disini Ya Misalnya Ada Lima Masalah Tidak Semuanya Dipecahkan Tidak Semuanya Tapi Mungkin Nanti Kita Memecahkan Masalah Bagaimana Peningkatan Kualitas Fasilitas Atau Kualitas SDM Itu Saja Dari Kualitas SDM Itu Sudah Banyak Tiga Anak Atau Empat Anak Itu Bisa Mengambil Tema Tentang Misalnya Pelatihan Sata Persona Ya Pelatihan Tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Tentang Pelatihan SOP Kembuatan SOP Dan Sebagainya Jadi Masing-masing Anak Itu Sudah Lengkap Sudah Memiliki Tema Sendiri-sendir Dalam Satu Tema Besar Tentang Ternyata Ada Kekurangan Dalam SDM Jadi Saling Memeringankan Tidak Semua Kita Masalah Ada Lima Harus Kita Pecahkan Semua Enggak Tetapi Kita Bagus Ada Satu Masalah Ini Yang Dianggap Krusial Diantara Masalah Masalah Yang Disitu Kita Pecahkan Kemudian Dari Lima Empat Anak Ini Nanti Membrackdown Sendiri Saya Memilih Tema Ini Tema Ini Tema Ini Jadi Lebih Ringan Seperti Itu Saling Melengkapi Biasanya Kalau TA Berbasis Industri Itu Kan Ya Sama Sih Kalau Kita Maka Masalah Tidak Ada Tiga Anak Misalnya Ada Enam Anak Dibagi Dua Sif Misalnya Itu Kan Sama Sebenarnya Masing Anak Punya Tema Sendiri Aku Pengen Bahas Masalah Promosinya Satunya Lagi Pengen Membahas Bagaimana Buat Paket Cepat Misalnya Satunya Lagi Membahas Masalah Marketing Dan sebagainya Kan Itu Sama Tapi Sebenarnya Itu Terpisah Mereka Kan Punya Anak Sendiri Sendiri Temanya Jelas Beda Kan Gak Mungkin Kita Bicara Promosi Kita Bicara Membuat SDM Ada Yang Bicara SDM Ada Yang Satunya Bicara Masalah Paket Ada Berbeda Tapi Kalau This Project Kita Banyak Masalah Kita Ambil Satu Masalah Besar Dari Masalah Besar Kita Menjadi Masalah Pemecahan Masalah Secara Kecil Kecil Itu Menjadi Temanya Masing-masing Dan Itu Harus Ujungnya Adalah Hasil Project Itu Hasil Ya Hasil Itu Dalam Bentuk Paket Itu Kalau Yang Kemarin Itu Yang Membuatkan Paket Sama Yang Dengan Di Perbatasan Antara Banyumangi Dan Jember Itu Juga Membuat Paket Ada Yang Membuatkan Video Promosi Seperti Itu Sama Jadi Ya Sebisanya Mungkin Kalau Buat Peta Sebisanya Kalau Kita Bisa Buat Corel Mungkin Dibuat Dengan Menggunakan Aplikasi Yang Lain Seperti Itu Memang Betulnya Hasil Project Seperti Itu Harus Koordinasi Dengan Pak Dari Jadi Jadi Tidih Mereka Polanya Kita Mahasiswa Lebih Pinter Dari Mereka Jangan Malah Kadang-kadang Kita Ini Ketinggalan Mereka Mereka Lebih Paham Tapi Di Sisi Pengetahuan Konsep Dan sebagainya Kita Lebih 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 Unggul Seperti Itu Ato Terima Sama Sama Oke Siapa lagi Soti Silahkan Soti Begini Pak Saya Kan Untuk Tempat Tempat Kan Punya Plan B Yaitu Ada Di Cafe Cafe Ini Kecil Tapi Pernah Dibuat Magang Oleh Kakak Tingkat Nah Bagaimana Saran Bapak Soal Magang Di Cafe Tersebut Oke Rencana Di cafe Mana Di Namanya Di cafe Good Feeling Good Feeling Good Feeling Yang Di Penyuang Itu Soalnya Waktu Itu Teman Saya Nawarin Pak Waktu Magang 12 Mas Sampai Nggak Magang Di Sini Soalnya Ini Ada Kakak Tingkat Sampai Magang Di Sini Siapa Namanya Kakak Tingkat Kurang Tau Saya Pak Lupa Saya Good Feeling Good Feeling Kayaknya DPA Aku Eh Bukan DPA Tapi TA Kayaknya Dipanyuang Nggak 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 Kemarin Apa Namanya Dia Agak Bingung Masalah Judul Judul TA Sehingga Agak Lama Sampai Lupa Saya Nggak Apa Apapun Menurut Azri Itu Bagus Yang Apa Ya Tapi Kalau Menurut Pendapat Saya Pribadi Itu Mencari Sesuatu Tempat Yang Memang Memberikan Kualitas Artinya Gini Artinya Kalau Kita Mendapatkan Tempat Yang Bagus Itu Tentunya Pengalaman Kita Dapatkan Semakin Banyak Jadi Apa Yang Kita Nggak Apa Apapun Yang Ada Dilakukan Terkait Dengan Makang Dimanapun Kita Apresiasi Cuma Memang Harus Di Selvif Lagi Kalau Memang Bisa Untuk Mendapatkan Tempat Yang Lebih Bagus Memberikan Banyak Pengalaman Pendidikan Dan Sebagainya Itu Yang Diambil Jangan Sampai Kita Memilih Tempat Yang Salah Artinya Kita Sudah Lima Bulan Disitu Sudah Lama Ternyata Kok Tidak Ada Kegiatan Sepi Dan Sebagainya Kita Nggak Ada Tambahan Ilmu Pengalaman Dan Seperti Itu Harus Diseleksi Lagi Ya Nggak Apa Pasti Itu Bagian Dari Plan B Tapi Mungkin Ada Plan A Yang Mungkin Tentunya Harus Lebih Baik Lagi Gritnya Tadi Dialog Atau Mungkin Misalnya Di Dialog Atau Di Hotel Mana Di Dafa Dan Sebagainya Itu kan Seperti Dari Hotel Yang Berbintang Pengalaman Disitu Misalnya Itu kan Pasti Akan Berikan Manfaat Untuk Kita Jadi Tentu Ya Nggak Apa Itu Bagus Kita Membuat Plan A Dan Plan B Atau Mungkin Plan C Dan Sebagainya Seterusnya Tapi Kalau Bisa Memang Kita Membuat Rencana Yang Memang Untuk Peningkatan Kualitas Kita Sendiri Jangan Sampai Kita Apa Yang Dipilih Oleh Kakak Tingkat Kadang Ngomong Apa Yang Dipilih Kakak Tingkat Belum Tentu Juga Tepat Ya Karena Memang Kadang-kadang Mereka Milih Hanya Sebatas Milih Saja Ya Jadi Kita Kadang-kadang Tidak Rekom Disitu Tidak Rekom Artinya Karena Memang Pengalaman Didapat Tidak Optimal Untuk Anak-anak Ya Seperti itu Saya Tidak Membuat Memandang Itu Sebelah Mata Tidak Tetapi Dalam Artian Saya Pengen Adik-adik Melihat Sesuatu Yang Lebih Luas Lagi Kira-kira Mana Sih Memberikan Sebuah Hal-hal Yang Lebih Baik Lagi Untuk Pengalaman Saya Itu Maksud Saya Jadi Nanti Kalau Anda Tak Tunjukkan Masih Bingung Ya Kayaknya Dia Saya Juga Sampai Lupa Karena Emang Lama Ya Lama Bingung Dia Mengambil Tema Apa Judul Apa Mungkin Karena Disitu Mungkin Kurang Ada Kegiatan Saya Karang Tahu Ya Karena Saya Enggak Servis Disitu Mungkin Kurang Ada Kegiatan Sehingga Dia Bingung Mengambil Tema Itu Yang Paling Berat Makanya Kalau Adik-adik Makan Industri Itu Yang Cari Yang Memang Banyak Kegiatan Sehingga Kita Lebih Lebih Banyak Hal Yang Kita Tulis Karena Dibat Dibat Tiga Dibat Empat Itu Kan Dibat Empat Itu Adalah Deskripsi Kegiatan Adik-adik Selama Magang Setiap Harinya Ya Kalau Setiap Harinya Tidak Ada Kegiatan Menulis Apa Disitu Itu Dibat Empat Misalnya Satu Hari Ini Misalnya Hari Ini Marketing Diajak Marketing Misalnya Hari Ini Hari Rebu Marketing SMP A Kemudian Hari Kemisnya Rekapitulasi Kegiatan Misalnya Seperti itu Esok lagi Hari Jumat Marketing Lagi SMP B Atau Mungkin Yang Lain Dan Itu Menjadi Kegiatan Yang Dicat Di Dalam Laporan Karena Kita Ada Laporan Magang Laporan Magang Itu Laporan Harian Laporan Yang Setiap Hari Harus Kita Lakukan Disitu Ngapain Itu Laporkan Harus Ditulis Dan Harus Didokumentasikan Jangan Lupa Apapun Kita Lakukan Baik Itu Nanti Kita Misalnya Kita Di Travel Diajak Ke SMP Untuk Marketing Kebetulan Bahwa Kita Ini Lagi Marketing Kita Difoto Kita Dokumentasikan Ini Foto Dokumentasi Saya Pada Memberikan Presentasi Di Depan Ini Misalnya Itu Ulis Di bawahnya Jangan Lupa Itu Bukan Ini Dengan Saya Misalnya Gini Kita Diajak Marketing Ke SMP A Misalnya Kemudian Si Bosnya Itu Marketing Si Bosnya Si Marketing Jangan Jangan Difoto Bosnya Karena Kita Yang Magang Ada Seperti Itu Ini Pak Bosnya Lagi Presentasi Di Depan Guru Misalnya Jangan Kita Yang Ikut Disitu Ikut Nimbrung Kita Mungkin Tidak Apa-apa Selfie Pasarannya Selfie Menunjukkan Foto Kita Sendiri Disitu Kemudian Foto Bosnya Presentasi Ada Dewan Guru Disitu Jadi Ada Ada Kegiatan Bukan Foto Bosnya Dengan Gurunya Karena Yang Makang Itu Bukan Bosnya Kita Dari Situ Dosenya Mereka Sudah Melakukan Kegiatan Lapangan Ikut Ikut Meskipun Mereka Mungkin Masih Sesuai Belum Tentu Dipercaya Untuk Presentasi Ikut Presentasi Disitu Hanya Semuas Mendengarkan Tidak Masalah Tapi Itu Bukti Itu Bukti Itu Ditulis Di Laporan Harian Pada Saat Kalau Kita Makan Di Suatu Tempat Kemudian Tidak Ada Kegiatan Itu Akan Sulit Buat Kita Bingung Ngapain Kita Harianya Malah Menjadi Pertanyaan Nanti Di Dosen Itu Pasti Ngapain Kamu Makan Di Tempat Ini Malah Bingung Ya Pasti Banyak Tanya Kalau Dilihat Dari Track Rekod Ada Misalnya Saya Hari Ini Jelas Hari Ini Diajak Ini Hari Hari Kedua Saya Membuat Paket Ini Hari Ketiga Saya Presentasi Paket Yang Kemarin Saya Buat Jadi Runut Ada Banyak Kegiatan Setiap Harinya Pasti Dosen Sudah Sudah Banyak Pertanya Sudah Dan Itu Kegiatan Kalau Terkait Dengan Tema Saya Pesan Buat Adik Semua Judulnya Itu Harus Sesuai Dengan Kegiatan Rutinitas Yang Adik Lakukan Jangan Sampai Nyeleneh Marketing Pembuatan Paket Kemudian Saya Apalagi Judulnya Berbeda Judulnya Terkait Dengan Kualitas SDM Saya Iya Dibantai Nanti Ujian Ngapain Kamu Ini Mengambil Tema Ini Apa Namanya SDM Sedangkan Kegiatan Seharian Membuat Paket Marketing Kenapa Ya Pasti Akan Ditanya Seperti Itu Jadi Judul Dengan Keseharian Itu Harus Sinergi Harus Lulus Harus Linier Kalau Emang Banyak Kegiatan Misalnya Saya Di Travel Itu 90 80% Marketing Jodohnya Nanti Marketing Jangan Sampai Nyeleneh Polanya Disitu Saya Juga Membuat Paket Tapi Hanya 20% Ya Nanti Kurang Kurang Kuat Saya Hanya 20% Berapa Kali 20% Anggap Aja Tiga Kali Dalam Satu Dalam Lima Bulan Itu Membuat Paket Wisata Ya Enggak Anu Judul Itu Sesuai Dengan Keseharian Kita Apa Yang Kita Lakukan Di Tempat Magang Harus Hati-hati Memilih Tempat Magang Bukankah Apa Hanya Secara Administrasi Kita Untuk Menyelesaikan Magang Menyelesaikan Laporan Magang Itu Sudah Kesulitan Buat Kita Di Tempat Magang Yang Jarang Kegiatan Bingung Kita Menulis Menulis Apa Coba Bayangkan Adik-ade Yang Dua Bulan Kemarin Kemarin Gak Ada Kegiatan Misalnya Tadi Cerita Azril Kegiatan Mau ke Bromo Misalnya Dipatalkan Itu kan Gitu ya Contohnya Itu sebagai Satu contoh Menulis Apa Apa Ditulis Pembatalan Kegiatan Wisata Ke Bromo Kan Tidak Mungkin Tapi Kalau ada Kegiatan Kunjungan Ke Bromo Mengawal Rombongan Ke Bromo Selama Dua Hari Misalnya Dua hari Itu sudah Dua hari Sudah Disi Ya Laporan Magang Sudah secara Otomatis Dua hari Sudah terisi Hari pertama Mengantar Tamu Magang Ke Bromo Hari kedua Sudah terisi Apa namanya Guiding Ya Di Apa namanya Di Bromo Sudah terisi Laporan Magang Sudah jelas Ada fotonya Jadi ada Maka yang harus Hati memilih Tempat Magang Yang Yang bukan Saya Apa ya Tidak Tidak Dalam artian Jangan Apa ya Tidak Mendiskreditkan Mendiskreditkan Satu Beberapa Tempat Magang Yang kurang Tapi Saya ingin Adik-adik ini Tidak merasa Kesulitan Karena ini Sifatnya Administrasi Kalau kita bicara Administrasi Laporan Magang Seperti itu Runutannya Harus ada Kegiatan Makan Setiap Harinya Harus ada Kegiatan Setiap Harinya Dan itu Harus Disansangani Oleh Supervisernya Sepengentauan Supervisernya Gitu Jadi Difikir lagi Semuanya Tidak hanya Azril Tidak hanya Tapi semuanya Difikir lagi Untuk mencari tempat Yang belum Menemukan tempat Yang sekiranya Tempat itu Kok Sepi ya Mumpung ada Waktu sekarang Mungkin ya Kita cek lagi Kita lihat Kita pikir Perusahaan ini Kok banyak Sepi ya Nanti aku magna Disitu Ngapain ya Akhirnya pikirannya Dilihat dulu Sampai sepanjang Jalan Sepanjang ini Berapa bulan lagi Perusahaan itu Seperti apa Perkembangannya Jadi Sambil Tadi seperti Azril Buat plan B Oh ya Nanti aku buat plan B Plan C nya Seperti apa Plan A nya Yang pertama ini Jadi Itu bagus Sudah dibuat Seperti itu Tapi ya Emang harus Kreatif Lebih Celih lagi Melihat Tempat-tempat Magang Kalau menurut saya Seperti itu Azril Kalau benar Tempat saya Seperti itu Baik Pak Terima kasih banyak Sama-sama Siapa lagi Mau bertanya Silahkan Silahkan Siapa lagi Ada yang belum Dapat tempat Magang Iya Pak Belum dapat Karena mau Pindah bidang Juga Masih Bingung Mau pindah bidang Maksudnya dimana Gimana Awalnya dimana Di Dinas Pariwisata Pak Oh dulu di Iya Barang Sampai kemarin Sampai Sampai kemarin Sampai ini Sampai Anggita Terus nanti Belum tahu Apakah ke Dinas itu lagi Atau beda lagi Inginya Ke Objek wisata Pak Ke destinasi Ke destinasi Mau di Banyuwangi juga Iya Insya Allah Banyuwangi Ya itu Yang paling bagus Gemiran itu Kalau Untuk 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 Pengembangan Ya proyek Tapi kan sudah Mapan Kasarannya gitu Kalau Gemiran sudah Mapan Tapi kalau ada Beberapa destinasi Yang memang masih Itu Lebih bagus lagi Ya Destinasi itu Berperluang Berkembang Tapi Mungkin Apa ya Dari sisi aspek Yang SDN Dan sebagainya Kok kurang Kita bisa masuk Di situ Jadi kita bisa Optimal Kalau sudah berkembang Kayak kemiran Dan sebagainya Itu ya Mungkin bisa Neriman Namah Tapi Kita kurang optimal Kurang memberikan efek Ya Gak kelihatan Sudah berkembang Banyak Kalau di Banyuwangi Banyak Di Bondoso Banyak Atau Mungkin Di Jember Jember Mungkin Ya Kalau Jember Itu butuh Ya Butuh Banget Pendampingan Ya Butuh Banget Pendampingan Kalau Jember Ya Silahkan Dipilih Desta Sama teman-teman Dia nanti kan Hukum Anda Waktu Oke Desta Ada lagi Sudah Pak Ya Halo Siapa Naki Salim Salim Halo Salim Ya Bapak Salim Makan Dimana Salim Yang Magang Waktu itu Apa Magang Kedepannya Kedepannya Yang kemarin Makan Dimana Di Glamour Wedding Service W W W W W W Yang Waktu Itu Iya Kalau Kedepannya Ini Niatnya Pengen Di Pengen Nerusin Di EO Juga Bapak Sekalian Iya Jadi Tambahan Ilmu Di situ Sekalian Ya Tapi Rencananya Beda EO Atau Satu EO Satu Iya Kemarin Masih Cari-cari Lagi Pak Oh Gitu Iya Kemarin Juga Bisa Bisa Dari Travel Dari Event Organizer Juga Bingin lagi Ke Event Organizer Tapi Beda 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 CV Ini Tidak Apa-apa Menambah Fokus Satu tempat Kemudian Menambah Pengalaman Lebih Lebih Baik Itu Ya Semoga Dapat Oke Abim Halo Abim Iya Pak Magang Dimana Rencana Rencana Magang PKN 2 Iya Oh Dimana ya Pak Masih belum Menemu Pak Ini waktunya Sudah Mepet Iya Ini masih Konsultasi Sama Anu ini Pak Sama Dosen Ya Semoga Dapet Yang penting Barokah Oke Halo Bangga Halo Bangga Bangga Sama lagi Atau Kemana Atau Makangnya Nanti Belum Tau Belum Belum ada Nunggu Rekomendasi Dari Pak Bandu Nanti Wala Iya Jangan Saya Nanti Piru Ya Apapun Yang paling enak Kalau saya Yang melanggar Rakan Jadi Petani Aja Ngurusi Agro 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 Jagong Sama Cabainya Ya Aku pesen Popo Loh ya Iya Pak Sampai Sekarang Belum Dateng Saya Juga Cari Ini Untuk Petani Petani Disini Butuh Sudah Yang Belum Dateng Bener Ya Nanti Kabar Oke Siapa Laki Yang Belum Halo Intan Iya Pak Makan Dimana Rencananya Masih Bingung Pak Masih Cari Cari Kemarin Makan Dimana Di Malang Di W Di W Kira-kira Menyenangkan Enggak Di W Ya Ada Ada Sedihnya Pak Sedihnya Apa Sedihnya Ya Kalau W Itu Enggak Enaknya Sering Berangkat Pagi Pak Jam 5 Itu Harus Sudah Berangkat Tapi Melihat Juga Dari Seumpama Akatnya Jam 8 PHWO Jam 5 Sudah Berangkat Gitu Pulangnya Juga Malam Ya Tapi Menyenangkan Sebenarnya Pendapatannya Besar Enak Juga Pak Kalau Pulang Sering Dikasih Makanan Gak Dikasih Gak Dikasih Honor Maksudnya Pulang Pulang Dikasih Pak Berapa Dikasih Kemarin Itu Dikasih 500 Biasa Berapa 5 Bulan Itu 100 Itu Ya Ada Ada Rezeki Kalau Kita Kerjanya Fokus Pastinya Kayak Tadi Mesti Harus Ngoyok Jam Berapa Terus Siap Kemudian Jam 5 Berangkat Sebelumnya 2 jam 3 jam Harus Sudah Nyampe Di Tempat Sebelum Kapelnya Datangan Harus Siap Siap Ya Emang Resikonya Di situ Kalau kita Bicara WU WU Itu kan Seperti Event Kasarannya 24 jam Event Organizer Itu Bekerjanya Sampai 24 jam Seperti itu Kalau terlebih Ada event Tapi Kalau Tidak Ada event Ya Ya Biasa Biasa Stand Ata Kan Gitu Ya Intan Ya Ya Pak Agus Kalau Pengen Meneruskan Lagi Saya Support Kalau Pengen Meneruskan Di EWO Tapi Mungkin Beda Beda Perusahaan Ya Jadi Bisa Menambah Pengalaman Karena Masing-masing Perusahaan Pastikan Berbeda Strateginya Pasarnya Pastikan Berbeda Oke Sambil Segera Dicari Informasi Yang Mungkin Cocok Dengan Intan Karena 5 bulan Iya Pak Terima kasih Siapa Alvinia Iya Bapak Makan Dimana Sama Di WO Sama Intan Sama Intan Dimana Juga Rencana Mau gimana Rencana Mau disitu Atau Gimana Kemungkinan Pindah Bapak Tapi Gak Tahu Dimana Masih Tapi Tetap Di WO Artinya Bisa Menambah Kemampuan Kemampuan Diri SDM Kita Ini Kan Harus Diri Sendiri Kita Gembleng Semakin Banyak Semakin Pengertawan Kita Yang Gak Satu Perusahaan Berbeda Perusahaan Semakin Bagus Siapa Lagi Desta Sudah Trias Halo Trias Iya Bapak Makan Dimana Trias Belum Magangnya Di WO Pak WO Di Di Jember Sini Di My Dream Di My Dream Kegiatannya Banyak Disitu Trias Kenapa Pak Kegiatannya Banyak Eventnya Banyak Kalau Gara PPKM Ini Gak Begitu Banyak Si Pak Kalau Lihat Perkembangan Sekarang Gimana Kondisi Sekarang Sekarang Lumayan Sudah Lumayan Banyak Sudah Lumayan Banyak Lentanya Makan Disitu Lagi Atau Di Tempat Yang Lain Kayaknya Pindah Pak Kenapa Pak Pindah Mungkin Ke Destinasi Oh Destinasi Iya Mana yang cocok Yang cepat Oke Terima kasih Trias Iya Pak Nurul Halo Nurul Iya Pak Pandu Makan Dimana Maren Di W.O. Pak Pandu W.O. mana Itu Di Juga Di Dimana Itu Di Pindah Halo Nurul Halo Ya Pak Di Mana W.O. mana Pilih Projek Kira-kira Banyak Kegiatannya Enggak Karena BKM Kedepan ini Mau kemana Masih Bingung Pak Pandu Tapi Kayaknya Mau Destinasi Destinasi Iya Yang Cocok Wah gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Pandu Mungkin ada Hal yang Didiskusikan Lagi Silahkan Pak Misalkan Kan sudah Di Destinasi Ya Pak Itu Misalkan Sudah rame Pengunjung Ada kegiatan Setiap Harinya Terus Tiba-tiba Di Pertengahan Itu BPKM Atau Apalah Yang Menyebabkan Destinasi Itu Harus Tutup Itu Gimana Pak Ya Ini Pengalaman Yang Pertama Di Angkatan 2017 Jadi Magang Magang Februari Kalau Enggak Salah Februari Kemudian Maret Itu Penutupan Maret Penutupan Akhirnya Mereka Makan Di Destinasi Pada Waktu itu Contohnya Di Bujuan Kidul Itu Mereka Harus Dipulangkan Karena Koalisi BKM Dan Mereka Tutup Ya Sudah Karena Mereka Sudah Dipulangkan Ya Tematis Sudah Itu Laporannya Seperti Februari Sejak Februari Mereka Makan Ngapain Yang Mereka Lakukan Kemudian Ditulis Setiap Hari Sampai Mereka Ada Ada Surat Pemberitahuan Dari Pengelola Fok Darwis Untuk Mengerimkan Kembali Bahwa Destinasi Ditutup Baik Untuk Untuk Pengunjung Untuk Karyawannya Tematis Kan Tematis Yang lain Harus Dikembalikan Harus Pulang Ya Itu Jadi Laporannya Sekitu Sampai Hanya Februari Sampai Maret Bukan Lima Bulan Ya Pak Lima Bulan Kan Mereka Tutup Karena Kondisi Kondisi Ya Memang Tidak Dihinginkan Kasaran Seperti itu Ya Hanya Laparan Itu Ya Insya Kalau Kondisi Sekarang Dengan Kondisi Banyak Yang Sudah Divaksin Ya Mungkin Masih PPKM Tapi Levelnya Bukan Level Empat Lagi Ya Mungkin Level Dua Level Tiga Ya Mungkin Level Dua Sekarang Ya Mungkin Masih Atau Mungkin Level Satu Kalau Cumber Level Satu Saya Ya Sudah Apa Ya Sudah Bagus Artinya Pernah Insya Allah Tidak akan Ditutup Total Seperti yang Dulu Kasusnya Di Destinasi Yang Lain Yang Lagi Marah Pandemi Sepatah Itu Tapi Ada Surat Memberitahuan Dari Sana Bahwa Destinasi Itu Memang Tutup Seperti Itu Ya Atau Mungkin Kayak Kemarin Ini Juga Cerita Ada Satu Anak Juga Satu Anak Beberapa Yang Dari Perusahanya Itu Meminta Mengirim Surat Untuk Anaknya Yang bersangkutan Ditarik Kembali Ke Mana Tempat Kekuliah Kita Keprodi Jadi Mereka Keberatan Menerima Anak Itu Lain lagi Ceritanya Makan Harus Hati-hati Juga Saya Pesan Kedek Semua Kalau Magang Itu Harus Serius Karena Lima Bulan Kalau Sudah Ada Kendala Ada Yang Disebabkan Ada Di Semua Akhirnya Kan Berdapat Kepada Kepelanjutan Studinya Semakin Molor Kemarin Ada Kasus Yang Dari Perusahaan Mengirim Surat Kita Untuk Menarik Menarik Itu Karena Berbuat Ulah Artinya Main HP Dan Sebagainya Jangan Sampai Terjadi Karena Kalau Terjadi Kan Diri Kita Ini Yang Bingung Kembali Lagi Ke Diri Kita Sendiri Akhirnya Tidak Lulus Temen Yang Lulus Akhirnya Seperti Apa Akhirnya Tidak Karuan Jangan Sampai Kecuali Itu Jadi Kalau Secara Memang Kalau Dari Perusahaannya Karena Kondisi Pandemi Tidak Harus Ditutup Kita Tidak Mungkin Harus Pak Saya Disuruh Sampai Lima Bulan Tidak Mungkin Disuruh Jaga Apa Tidak Ada Orang Otomatis Mereka Harus Pulang Juga Kita Kerjakan Jadi Insya Allah Tidak Tidak Tutup Dengan Kondisi PPKM Sekarang Mungkin PPKM Sampai Berapa Bulan Tanggal 5 Sampai Tanggal Berapa 12 Berapa PPKM Nasional Seperti Tapi Saya Pikir Insya Allah Tidak Tidak Tutup Karena Kondisi Vaksin Sudah Sudah Mulai Banyak Yang Vaksin Jika Sampai Lebih Aman Lagi Begitu Kalau saya Desta Tidak Apa-apa Apapun Dimakan Di Destinasi Ya Mesti Tutup Karena Kondisi Pandemi Ada Surat Dari Pengelola Itu Untuk Tutup Mereka Kita Kembalikan Ke Masing Universitas Atau Kampus Tidak Ada Masalah Dari Kita Yang Mungkin Kamu Maganya 5 Bulan Harusnya 5 Bulan Tidak Mungkin Kan Itu Ya Pastikan Kondisional Sama Itu Ada Kasus Seperti Itu Yang Kemarin Di Angkatan 2017 Ya Awal-awal Pegang Kebetulan Pandemi Seperti Itu Desta Pak Terima Kasih Oke Ada Lagi Yang Ditanyakan Silahkan Atau Mengistribusikan Saya Pak Silahkan Azril Misalkan Berkaitan Dengan Magangan Di cafe Tadi Pak Ya Kan Kalau Di cafe Tadi Kan Yang Menjadi Di tempat Itu Kan Multi Skill Kan Pak Dari Dari Masaknya Sama Pelayanannya Dan sebagainya Itu Kalau Misalnya Sebulan Itu Pelayanannya Pelayanan Atau Iya Jadi Pada Saat TA itu Kita Kan Nanti Menulis Sesuai Dengan Bidang Jadi Misalnya Di Laporan Harian Itu Kan Nanti Ditulis Makan Semua Itu kan Tertulis Semuanya Kita Kan Gak Pernah Tahu Nanti Ada Ini Magangnya Di Bagian Pelayanan Di Bagian Dapurnya Di Bagian Frontline Jadi Semua Ditulis Dalam Minggu Pertama Sampai Minggu Kedua Misalnya Kita Ditempatkan Di Bidang Pelayanan Misalnya Itu Ditulis Jadi Keseharian Kita Terekot Keseharian Kita Terekot Memberikan Pelayanan Tamu Dan sebagainya Apapun Yang ada Di sana Selama Dua Minggu Terekot Semua Hari Liburnya Kapan Kemudian Minggu Ketiga Sampai Keempat Dimana Itu kan Terekot Semuanya Jadi Kita Sebagai Dosen Penguji Maupun Pembimbing Paham Si Anak Ini Ditempatkan Di Dalam Suatu Tempat Ternyata Diroling Minggu Satu Kedua Diroling Sini Terus Ada Rekodnya Mereka Ngapain Sudah Jelas Dari Empat Misalnya Ada Tiga Bidang Tempat Kita Ambil Satu Saja Jadi Jadi Kita Ambil Satu Tema Saja Untuk Judul Kita Kasaranya Yang Paling Menarik Kan Bisa Ditanya Kenapa Kamu Ambil Pelayanan Kenapa Kamu Tidak Ambil Sanya Pembuatan Menu Misalnya Misalnya Contohnya Saya Karena Saya Tertarik Dengan Pelayanan Sop Kedalanya Apa Disitu Disitu Belum Ada Sop Sop Pelayanan Belum Ada Jadi Kita Ujung-ujung Kita Buatkan Kita Coba Buatkan Sop Pelayanan Karena Disitu Belum Ada Pelayanannya Kalau Kita Ambil Tema Di Menu Kenapa Tidak Apapun Yang Bisa Kita Karena Selama Kita Magang Selama Lima Bulan Pasti Nemu Masalah Disitu Nemu Persoalan Yang Memang Bisa Kita Angkat Untuk Menjadikan Tema Jadi Tema Jangan Sulit-sulit Temanya Sehing Memang Karena Kita Biasanya Hanya T T T Itu Laporan Harian Bukan KKN Skripsi Karena Skripsi Itu Levelnya Lebih Tinggi Lagi Jadi Jangan Jangan Sampai Kita Aku Biasa Biasanya Laporan Itu Malah Yang Normal Yang Biasanya Normal Tapi Kalau Ada Yang Dulu Pernah Kaka Tingkatan Berapa Itu Laporannya Kayak Skripsi Ya Mau Gimana Sudah Bentuk Sudah Bentuk Dilitan Tinggal Kita Menguji Tapi Kita Sampaikan Ini Tidak Sesuai Dengan Laporan Magang Karena Laporan Magang Sifatnya Adalah Kegiatan Rutinitas Harian Itu Dijadikan Sebuat Tema Mana Diambil Masalah Itu Satu Aja Ditambil Masalah Kemudian Jadikan Tema Judul Dari TA Itu Sendiri Jadi Bukan Kita Harus Saya Punya Teori Ini Itu Levelnya Beda Lagi Itu Levelnya Satu Jadi Jadi Harus Dibedakan Maka Kadang-kadang Anak-anak Masih Bingung Ini Harus Ngapain Seperti Ini Artinya Dari Awal Yang kecil Saja Mana Permitaan Masalah Pada Saat Magang Ditemukan Baru Nanti Kita Buatkan Tema Temanya Apa Dari Temanya Jelas Baru Kita Buatkan Judul Judul Melipatkan Variable Variable Apa Saja Seperti Itu Runutannya Seperti Itu Tenggal Milih Kalau Azril Pingin Disitu Tenggal Milih Saja Nanti Temanya Apa Sambil Jalan Jangan Sekarang Belum Melakukan Aktivitas Magang Sambil Jalan Nanti Nemulah Pasti Tempat Magang Seperti Apa Gitu Terima kasih Siapa lagi Ada yang Tanya Pak Silahkan Kan Di Banyuang Itu Ada Yang Baru Destinasi Yang Morambadu Itu Tapi Pengelolaannya Itu Masih Belum Jelas Jadi Bayarnya Masih Seikhlasnya Terus Atraksinya Masih Minim Juga Itu Tidak Apa Berarti Pak Kalau Misalkan Nanti Mau Best Project Di Situ Kalau Seperti Itu Siapa Yang bertanggung jawab Artinya Wilayah Itu Masuk Ke Siapa Apakah Bundes Masuk Desa Atau Langsung Dewa Wajinas Kalau Itu Belum Harus Dicaritau Dulu Karena Kita Magang Di Tempat Yang Memang Menjadi Rujukan Kalau Itu Miliknya Dinas Berarti Harus Ada Surat Dinas Saya Akan Magang Pak Suratnya Dinas Saya Di Muarabat Tadi Dari Situ Kan Rekomendasi Ternyata Masih ada Masalah Misalnya Masalah Pengelolaan Sebagainya Pasti itu Karena Kita harus Tahu Induknya Kalau Induknya Di Desa Dan Tanah Desa Bundes Ke Desa Pak Saya Membuat Penelitian Projek Magang Disitu Tapi Induknya Nanti Di Kantor Desa Induknya Di Kantor Desa Karena Di Bapaknya Bundes Misalnya Jadi Tanya Dulu Jadi Jangan Sampai Kita Sudah Membuat Keputusan Ternyata Itu Ada Masalah Disitu Kita Sudah Teranjut Membuat Surat Jadi Tanya Dulu Sejarahnya Gimana Siapa Pemiliknya Pengelolai Siapa Ya Mungkin Belum ada Pengelola Mungkin Karena Gonjang Ganjeng Kan Kita Tidak Tau Ya Gonjang Ganjeng Di Internal Seperti Apa Yang Tau Itu Adalah Masyarakat Kepala Desa Sempat Kemudian Dinasnya Itu Yang Tau Kenapa Kok Masalah Ada Masalah Saya Pengen Bantu Disitu Pasti Akan Diarahkan Desa Tidak Masalah Sampai Sekarang Mungkin Ada Waktu Dicarik Masalah Para Bantu Seperti Apa Kalau Belum Bentuk Bob Darwish Project Base Project Adalah Membentuk Bob Darwish Base Project Membentuk Bob Darwish Kemudian Membentuk Serturga Pengurusan Dan Tupok S-nya Masing-masing Atau SOP Masing-masing Sudah Beres Kalau Base Project Yang Belum Ada Bob Darwish Jadi Seperti Itu Siapa Narasumber Desa Bum Des Itu Seperti Itu Ya Kalau Belum Sudah Ada Pengelolanya Tinggal Kita Membuatkan Rencana Grand Plan Dari Rencana Dari Pengelolaan Marabatu Seperti Apa Dan Namanya Base Project Kalau Base Project Kita Rencana Seperti Ini Pengelombangan Kalau Bicara Master Plan Mini Master Plan Master Pengecilnya Dari Marabatu Seperti Apa Kita Buatkan Desain Grand Desain Base Project Gitu Gitu Desa Iya Pak Terima kasih Pak Sama-sama Ada lagi Cukup Ada ya Kalau Ada pertanyaan Nanti disambung Dengan WA Mohon maaf Saya akhiri Karena Menteri lagi Ada sholat Apa namanya Sholat Apa Ini Sama-sama Saya akhiri Untuk Rukaan Ini Mohon maaf Apakah Ada salah Kata Salah Dari Saya Semoga Dari Selah Diberikan Kesehatan Kemudahan Dari Bapak Ibunya Sehat Dibantu Orang Tuanya Di rumah Jangan Tidur Terus Terus Main HP Terus Tidur Tiktok Terus Tidak Ada Manfaatnya Semuanya Oke Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak